Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Revlin Sportindo Teman-teman, di hari ini saya nggak upgrade ya teman-teman ya Cuman saya mau review sedikit Dan kita coba ukur bearing-bearingnya yang ada di Real Kyoto ya teman-teman ya Ini namanya Real Kyoto Tracker 800 HP Yang dimana Real ini diperuntukkan untuk ultralight ya Macing dengan ultralight, dengan teknik ultralight Saya pengen lihat, ini harganya sekitar 150an ya teman-teman ya 150an untuk ukuran 800 Nanti saya mau coba review-review Soalnya ada banyak juga permintaan Coba dong review Real Sebenarnya nggak cuma Real ini aja sih Ada beberapa, cuman yang ini baru terrealisasikan ya teman-teman Jadi ini saya memang bukan punya orang, ini punya sendiri Saya beli sendiri khusus untuk saya coba review Bagaimana apakah yang di dalamnya cukup oke dengan harga 150 atau berbanding lurus Atau malah dibawa standar harganya Nah sebelumnya kita Di sini ada Untuk yang 800 Dia ada 2 ya Jadi 600 sama 800 HP ya teman-teman ya Terus ini ball bearingnya 9 plus 1 Nanti kita buktikan apa benar Dia 9 plus 1 Girasinya 5.0 banding 1 Ya oke lah Power screw in handle One way clutch Ammonium spool Power drive gear Reflight interchable handle Oke Computer balance Nah Sekarang kita langsung masuk aja deh Ke Realnya Kita langsung masuk aja ke realnya Kita pengen lihat Dalamannya seperti apa Yang pertama-tama untuk bagian handle ini belum saya buka-buka ini teman-teman Belum pernah saya buka-buka baru datang juga Karena penasaran saya pengen lihat bagaimana untuk real harga yang segini ya teman-teman ya Cukup murah sih 150 untuk real UL Dan ini Dia sistemnya mati ya Di power Di knob handle nya ya teman-teman Dia sistem mati Nggak bisa dibuka-buka Karena nggak ada bautnya Jadi kalau memang mau ganti Teman-teman ini harus dibubut ya teman-teman Dipakaian as lagi Ya cukup menjadi PR sih sebenarnya Oke Tapi nilai plusnya disini Handle nya dia sudah memakai power handle teman-teman Udah screw in handle Nah seperti ini Kalau sudah screw in handle seperti ini Ini sudah bisa menjadi nilai Menjadi nilai plus lah Buat kita ya teman-teman ya Menjadi nilai plus Karena dari segi kekuatan Pasti lebih kuat Real yang memakai power handle Oke Sekarang Handle nya Bukan plastik ya teman-teman Nah tapi dia Model yang sel seperti ini Seperti sambungan Nah dia ada Untuk ininya Untuk nge-clip Ke sarang Ini ya Handle Jadi sepertinya Ini sih terbuat tadi Metal Oke Kita masuk ke Jadi disini ada Terdapat nilai plus ya teman-teman ya Walaupun Masih sistemnya Masih knob Belum pakai baut Saya mau coba lihat Ini ya Drag knob nya Drag knob nya Apakah sudah disil atau belum Ternyata Teman-teman Ini rusnya baru beli Belum apa-apa Udah karatan Bayangin coba Ini baru beli nih Dus nya Saya beli Tanggal Berapa ya Ini paling Baru sampai di saya 5 hari yang lalu Paling lambat Tapi Memang baru saya buka Saya beli dari Tokopedia Ini Eh dari Shopee Sorry Dari Shopee Dengan seller nya Saya lupa Namanya mungkin Dia gak ngecek lagi Gue ini Saya kecewa banget Baru beli Enggak Belum tentu Kecewa sama produknya Maksudnya Kecewa sama Penjualnya Mungkin gak ngecek lagi Kirim ke saya Belum apa-apa Sudah karatan Belum dipakai Baru Sistemnya Seperti ini Jadi kalau teman-teman Mau beli reel ini Ya hati-hati Untuk di bagian Drag knob nya Penutup Spool nya Jadi Kalau baru beli Langsung dikasih grease Di dalamnya Masih pakai Veld Tuh Sudah karat Belum apa-apa Sudah karat Disupport Sama Dua felt Kering Aduh saya jadi males Ini Untuk Review nya Ini metal ya Teman-teman ya Belum tentu Salah Produsen nya Tetapi bisa Gak tau lah Mau salah siapa Pokoknya saya kecewa Aja Gitu Dia di Ininya belum Di spool nya Belum ada Apa namanya Belum ada Bearing nya Dia hanya ada Seperti ini Dan clickernya pun Seperti ini Dan sudah Kearatan teman-teman Belum saya pakai Tuh lihat aja Kalau beli bekas Wajar lah Ini beli baru Loh Ya Coba kita lihat lagi Sistem spool Spool nya belum ada Ini Disupport bearing Saya mau coba Buka bagian rotornya Kalau memang Di luar Karatan ini Berarti memang Materialnya harus Extra perawatan Teman-teman ya Paling enggak Kalau teman-teman beli Dicek Jangan sampai kejadian Seperti saya Karena saya memang Beli di online Jadi terima Dan saya enggak bisa Memang enggak cek Gitu loh Memang enggak cek Saya pikir Saya cuma cek buter Enggak ada masalah Udah saya bikin konten Ternyata Begitu dibuka Sudah karatan Bagian rotornya Seperti ini Ini masih berbahan Grafit ya Teman-teman Berbahan Grafit Kita coba Lihat Line roller Apakah sudah Disupport bearing Atau belum Atau sudah Karatan Jadi kalau teman-teman Mau beli ini Cek dulu Kalau belum karatan Boleh beli Kalau Sudah karatan Jangan Kalau Belum karatan Langsung guru-guru Dikasih gris Jangan sampai kejadian Di sini Enggak ada support bearing Jadi dia langsung Pusing Seperti ini Langsung-langsung aja tulang Terus langsung line roller Seperti ini Ini harus dikasih Ini deh Saya kasih Grease dulu Nanti saya pinggirin dulu Nanti saya akan kasih grease Kita masuk ke Bagian Ini Kita masuk ke Bagian body Di body sini Ini Enggak ada Seal Penahan sealnya Enggak ada Pelindung covernya Juga enggak ada Jadi langsung aja Plek-plekkan Seperti ini Dari Rotor Ke Sini Begitu Enggak ada Perlindungan sama sekali Yang dimana Tadi kita tahu Kita beli belum Pakai aja Sudah karat Seperti ini Sudah seperti ini Iya kan Ini Mesti Jadi real ini Jadi mesti Ekstra Hati-hati Nanti kita Grease Kasih grease semua Jangan sampai Walaupun kita Murah Tapi cuman Beberapa kali pakai Kalau kayak gitu Beberapa kali pakai Jadi rusak Jadinya mahal Kita beli real Benar enggak Beli real 150 Baru beli 5 kali pakai Rusak Lu ngapain Mendingan Tambahin lagi Tuh Keras banget Sebentar ya teman-teman Nanti sih coba Lihat deh Ini gak bisa dibuka Masih Keras banget Kalau saya pakai tang Nantilah ya cap Iya kan Oke Kita langsung Bongkar Coba lihat Dalaman bodinya Bodinya juga masih Berbahan Grafit Teman-teman Semuanya total grafit Semua Kita coba Jadi ini mungkin Pelajarannya Mungkin bukan Gak tahu Kesalahan di produknya Atau Kesalahan di penjualnya Gak ngecek lagi Ya jadi Pelajaran buat teman-teman Kalau mau beli real Seperti ini Dicek bagian Drag note nya Ya disitu sudah ada Karat atau belum Karena kalau kita copot spool Kemungkinan Kalau copot spool Kita buka Ini carik begini Kita masih Ini lah ya Kalau untuk copot rotor Sih gak mungkin Di penjual Pasti penjual Kalau gak mau lah Karena nanti Bautnya akan Rusak Kalau yang gak biasa Pasti agak lecet Jadi kita lihat Partikelnya Ada yang karat Kalau gak ada yang karat Jangan Ganti unit lain Maksudnya Ganti barangnya Entah diganti yang baruan Atau Stock yang lain Back cover Maksudnya Bawah Nah dalemnya Seperti ini Oke Kita coba Lihat Ini gak bisa Dibuka Kita buka Bagian Ininya dulu Kita buka Bagian One way Nya dulu Temen Ini PR nya Saya ambil Dibuka 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 Untuk pinionnya dan bearingnya pinionnya sudah mengakai bahan brush atau kuningan disupport sama satu bearing dan bearingnya sistem terbuka teman-teman nanti kita hitung aja ukurannya berapa pasti ini informasi ini teman-teman perlu soalnya sistem open gini siapa tau bisa diganti lebih baik diganti teman-teman oke kita lihat untuk gearnya gearnya masih berbahan zinc ya teman-teman cukup tebal sih untuk gearnya ini jadi nilai plus atau untuk bearingnya yang sebelah ini yang sebelah kanan juga sistem terbuka seperti ini ini gearnya cukup tebal ini jadi nilai plus dan cuttingannya seperti ini ini nilai plus buat saya ini menjadi nilai plus di drive gear kita lihat pada slidernya saya mau bongkar dulu selamat menikmati selamat menikmati sudah terbuka teman-teman ini juga masih pakai bahan biasa jadi kalau untuk claim dia 9 plus 1 bearingnya saya enggak yakin lah karena di oscillate tinggirnya aja dia setidak memakai bearing ya teman-teman di oscillate tinggirnya aja seperti ini nah ini cukup tebal cukup tebal cukup tebal untuk bagian apa namanya bearing one way dia masih standar lah seperti real-real murah umumnya ya masih seperti itu masih seperti ini dan di bawahnya enggak ada support bearing jadi tok dia langsung bearing one way aja ini saya langsungin aja deh tutup lagi seperti ini ya jadi seperti ini teman-teman penampakannya untuk harga ini coba kita ukur bearing deh ya biar teman-teman yang memang sudah beli jadi bisa tahu kalau misalnya bearingnya ada rusak atau karat teman-teman bisa beli di luar atau di tempat layar oke kita mulai dari kita mulai dari bearing yang sebelah kiri ya teman-teman ya untuk bearing yang sebelah kiri dia pakai bearing ukurannya 11 7 3 untuk yang bearing sebelah kiri dia pakai 7 x 11 x 3 teman-teman ini bisa diganti sama yang tertutup untuk yang sebelah kanan drive gear sebelah kanan ya maksud saya sama dia 7 x 11 x 3 juga teman-teman ya seperti ini 7 x 11 x 3 dan di pinion di pinion gear untuk yang di pinion gear sepertinya 12 6 x 12 x 3 teman-teman ya betul 6 x 12 x 3 untuk yang di bearing pinion jadi menurut saya ini paling cuma pakai 3 bearing sih yang gak tahu nanti kalau misalnya kalau ini teman-teman buka di dalamnya ada bearing tapi saya gak yakin bearing atau busing jadi yang pasti yang bisa kita ukur adalah bearing di sebelah drive gear kanan dan drive gear kiri itu 7 x 11 x 3 di bearing pinion 6 x 12 x 3 teman-teman saya mau pasang lagi dan akan saya review setelah saya pasang ya teman-teman ya oke jadi kalau teman-teman ada yang punya ini cara bongkar ada yang punya real kyoto tracker ini cara bongkarnya seperti ini teman-teman dan ini saya mau kasih untuk grease nya saya mau pakai white grease ya teman-teman seperti ini kalau misal seperti ini ya teman-teman kalau misalnya bearing nya seperti ini ini kita boleh kasih oli sedikit karena ini kan sistem terbuka ya olinya sedikit aja putar oke untuk melindungi dia dari karat ya teman-teman kita langsung aja langsung kasihin grease masuk ke dalam juga gak apa-apa memang kan asalnya bearing itu dia memakai grease seperti ini jangan terbalik jangan terbalik maksudnya terbalik grease dulu baru bearing eh grease dulu baru oli jangan ntar rontok grease nya soalnya kan dia senyawa nanti malah kemana-mana grease nya kalau mau kasih oli dulu biar dia menyebar ke bola-bolanya baru kita tutup dengan grease seperti ini teman-teman ya langsung aja saya pasang selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!